assalamualaikum salam sehat bro saya ingin praktek sederhana menggunakan resistor saja kalian lihat dahulu resistor yang saya gunakan ini terlihat 0,01 Ohm kalau nggak salah 5 Watt oke akan saya pasang di sini jadi akan saya gunakan sebagai ersan untuk membuktikan apa itu ersan saya rapikan dahulu oke sekalian sudah saya tambah kabel saya solder dahulu oke pertama akan saya coba bahwa ini saya gunakan sebagai ersan jadi cara kerjanya kita ukur menggunakan tegangan pada resistornya yang diliwati arus oke saya nyalakan saja bisa to unfold DC ini kira-kira 800 mA saya tidak melihat presisinya hanya menyatakan ini cara kerja ersan oke saya coba beri beban 850 mA saya tambah 1,6 paham ya bro saya ganti meter karena ini range-nya tidak bisa dirubah saya menggunakan meter ini saja oke ini saya pilih di mode 2V saja saya coba kalian lihat 800 mA 1,6 Amp sorry 800 mA kemudian 1,7 mA 2,4 Amp 2,4 Amp begitu seterusnya paham ya bro bagaimana cara kerja ersan yang akan saya coba kalian perhatikan jadi disini ada arus mengalir 800 mA oke kemarin akan saya pasang resistor 10 kg disini oke saya solder dahulu oke yang kedua setelah saya paralel kalian lihat saya menggunakan 10 kg disini ada arus mengalir 800 mA saya coba nyalakan kalian lihat tidak masalah jadi fungsi R10 kg ini sebagai kalibrasi dari R ini bila kalian jadikan ersan paham ya bro oke bagi para pemula mungkin sedikit bingung akan saya tunjukkan saja teori dasarnya oke ini rangkaian ersan pada rangkaian ini catu ini besar arus i dan beban dan ini ersannya kemudian yang diukur tegangan di ersan yang kalian perhatikan polaritasnya ini negatif dan ini positifnya oke ini memang khusus untuk para pemula yang masih sering banyak tanya apa itu ersan saya definisikan saja menurut saya tentunya jadi kalau salah saya mohon maaf jadi menurut saya ersan itu adalah resistansi yang dibutuhkan untuk mengetahui besar arus yang mengalir dengan cara mengukur besar tegangan pada ersan paham ya bro saya ulang ersan itu adalah resistansi yang dibutuhkan untuk mengetahui besar arus yang mengalir padanya yaitu dengan cara mengukur besar tegangan pada ersannya dengan cara polaritas seperti ini oke seperti yang kita coba kalian lihat saya menggunakan resistansi 0,01 ohm dan saya ukur tegangannya untuk mengetahui besar arus yang mengalir padanya kemudian yang sering ditanya juga kenapa ersan dipasang dekat negatif bukan di positif saya jawab ersan dipasang dekat negatif agar kita mempunyai patokan dalam pengukuran yaitu negatif sebagai patokannya jadi bila kalian pasang ersan disini bisa juga tapi nanti kacau besarannya karena ada beban paham ya bro kemudian yang ditanyakan lagi berapa ukuran ersan jadi bila kita mendesain sendiri gunakan nilai ersan itu sekecil mungkin agar tidak terjadi drop pada beban jadi akan saya contohkan dahulu seperti ini pada meter standar ini kalau tidak salah nilai ersannya 0,01 sama seperti yang saya coba ini yang besar sebentar ya saya cari dahulu oke ini contoh ersan yang dijual di pasaran pasti besar bentuknya ini 50 ampere kalian lihat terlihat bro 50 ampere 75 milivolt kenapa besar karena arus yang mengalir bila di atas 10 ampere pasti panas bila kalian menggunakan kabel pada umumnya misalkan seperti ini pasti panas oke untuk mengetahui cara menghitung besar ersan kita membutuhkan rumus dasar elektronik yaitu rumus ohm tegangan sama dengan arus kali resistansi kemudian satunya lagi daya sama dengan arus kali tegangan oke dengan rumus ini bisa kalian balik-balik satu lagi karena ini saya coba paralel jadi rumus paralel oke saya sebut saja disini agar kalian tidak bingung rumus paralel jadi nilai R baru setelah diparalel rumusnya R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 paham ya bro rumus dasar oke di dalam percobaan tadi saya menggunakan resistor 0,01 ohm dan saya paralel dengan 10 kilo ini 5 watt ini 1 per 4 watt dan 1 per 4 watt yang tidak terbakar kita hitung jadi R1 nya 0,01 ohm 5 watt saya gambar begini saja agar lebih mudah bebannya tidak saya hitung kenapa saya menggunakan 5 watt jadi bila kita menggunakan R-sun ini kita bisa mengukur arus maksimum tinggal kalian hitung dayanya jadi daya sama dengan V dikali I sedangkan yang ada R nya bukan V nya jadi V nya kita rubah ke R caranya menggunakan rumus V I kali R sama dengan kita hilangkan V nya V sama dengan I dikali R dikali I jadi P sama dengan I kuadrat dikali R sedangkan yang kita ingin cari I nya jadi I kuadrat sama dengan dayanya 5 watt dibagi dibagi R R nya 0,01 ini didapat 500 ampere masih kuadrat jadi I oke saya hitung dahulu akar 500 didapat 22,36 ampere jadi kesimpulannya bila kita menggunakan resistor tipe ini kita dapat mengukur maksimum 22,36 ampere di atas itu resistor ini akan terbakar paham ya bro oke kemudian ini sebagai kalibrasi untuk contoh saja oke saya gambar ulang ini resistansi 0,01 sedangkan ini resistansi 10 kilo dan di paralel jadi bagi para pemula khusus ini kalian perhatikan ini 5 watt ini 1 per 4 watt untuk menghitung besar arus yang mengalir pada masing-masing resistor kita berpatokan pada tegangan jadi bila di paralel tegangan pasti sama kalian pahami itu dahulu bila di paralel tegangan pasti sama oke dengan rangkaian ini bila kalian ingin benar-benar menghitung jadi kalian paralel dahulu R barunya dengan nilai 0,01 rumusnya ini dikali 10 kilo dibagi 0,01 ditambah 10 kilo oke ini tidak saya hitung tapi kira-kira didapat nilainya lebih kecil daripada 0,001 jadi lebih kecil daripada 0,01 ohm oke kita anggap saja sama karena ini perbedaannya besar sekali jadi tegangan pada V V R saja saya sebut kemudian kita misalkan arus yang mengalir 20 ampere jadi V R sama dengan 0,01 dikali arus didapat 0,2 volt oke karena paralel tegangannya sama jadi besar arus yang mengalir pada resistor 10K jadi V V sama dengan I kali R yang kita cari I nya I sama dengan V dibagi R V nya 0,2 dan R nya 10K ini didapat 0,2 dibagi 2 0,02 10 pangkat minus 3 ampere atau atau 2 atau 20 10 minus 6 ampere atau 20 mikro ampere sangat kecil sekali jadi jangan kaget bila kita paralel seperti ini maka resistor ini tidak akan rusak kalian lihat sesuai perhitungan arusnya kecil sekali paham ya bro bila kalian gunakan sebagai kalibrasi cukup menggunakan resistansi dengan daya 1 per 4 watt oke saya rasa cukup dan bila masih ada pertanyaan kalian tanya saja jangan malu-malu saya memakluminya kemungkinan besar nanti akan saya buat video dasar elektronika saya tunggu masukannya dahulu oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati